Insyaallah lihat gara ya jadi kita lewatin air ini siap teman-teman udah di depannya Oke dan kita gak bawa peralatan ya jadi agak sedikit kebingungan juga kalau masuk jadi saya hanya bisa lewat segini saja ya padahal saya ini sangat penasaran ini saya pengen masuk Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya FHR 21 Entertainment ketemu kembali bersama saya Erire Stiana dan Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya masih bisa melanjutkan kembali petualangan saya perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan ya khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat tapi sebelumnya tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Baraya FHR dimanapun berada yang selalu setia menemani perjalanan saya mudah-mudahan Baraya FHR selalu diberikan kesehatan panjang umur digampangkan dalam mencari rezekinya serta selalu ada dalam pelindungan Allah SWT oke Baraya FHR Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sampai di desa Wangun Sari ini masuk di kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke salah satu kampung terpencil yang berada di kawasan sini nah oke buat Baraya FHR yang penasaran ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini oke Baraya FHR saya mulai ini ya perjalanannya untuk menyusuri salah satu kampung terpencil yang berada di kawasan desa Wangun Sari dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pagi-pagi saya bisa berkeliling disini dan salah satu kampung yang akan saya tujuh sudah terlihat di depan saya nih ya cuman saya belum tahu nama kampungnya ini apa cuman yang jelas posisi kampung ini berada di pinggiran sungai ini sungai yang cukup mayan besar dan juga dalam dan pas saya keliling juga ini pagi-pagi hujan sudah mulai turun ini sudah mulai gerimis-gerimis melanda ini Baraya Aduh dan saya sangat salut banget nih dengan posisi kampung sini jadi walaupun ini kampungnya ke dalam tapi posisi jalan ke sini sudah dicor yang udah bagus uh Masya Allah lihatnya posisi perkampungannya ini benar-benar edun banget uh Masya Allah lihat Baraya ini seputaran kampung sini benar-benar ngeliatnya ini adem banget dan menurut informasi Baraya bahwa di dekat kampung sini itu ada juga gua ya bahkan banyak katanya banyak gua disini banyak gua dan juga makam-makam keramat disini saya belum begitu tahu ya untuk posisinya mungkin ke arah pegunungan sana untuk gohanya cuman katanya memang untuk posisi gohanya ini nggak jauh ya dari kampung sini jadi posisi kampung yang ada di depan saya ini ini hanya ada tiga rumah yang di kebangunan Oh Masya Allah luar biasa banget ini ya perkampungan gini ya dan terdengar juga ya mungkin suara speaker ada yang lagi pengajian Masya Allah ini bikin betah aja jadi bikin makin seru nih perjalanan pagi-pagi saya melihat seputaran atau suasana kampung seperti ini dan untuk sekedar informasi juga Baraya untuk mencapai kawasan kampung sini itu berjarak kurang lebih yang sekitar 55 km ya ini dari pusat kota dari kota Tasikmalaya maaf dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar tiga jam sampai tiga jam setengah kalian lihat jadi posisi kampungnya ini berada di lereng bukit jadi dikelilingi bukit yang cukup tinggi-tinggi ini ya kawasan sini Masya Allah Oke saya terus tuh suri kesini saya betah nih surinya karena jalannya ini bersih rapih Oh ini posisi rumah-rumahnya yang disini lihat oh ini lagi grimis set tang sini Nah coba saya putar dulu kesini Aduh disini betah banget ya lihatnya lihat Masya Allah ini ada tungku juga ya ada kayaknya pemiliknya coba saya masuk ini ada tungku dan di dalam kolam Aduh Ibu punten Assalamualaikum hahaha alah iya punten pisang ya punten pisang ibu kuabi iya abis rasanya Jopi dan Aduh Bos Oh Allah punten ah ah kawai kagum tapi tersebut iya satu acaranya kuabi udah di nakap video yos alhamdulillah abisik puput teran itu tadi milarian iya nah milen wargana abitnya hoyong terang ini tapi nanti kami kampungnya naon bersawah kita nami kampungnya nomor sawah Oh siap-siap kayaklah Pak abis ini ngalik dia ayo tapi tidak dapat sopidak oh siap relang disini hahaha Pak Gintan Pak nomor hijinnya abisik ngaturkan salam ziraturah minah ya Pak tiapnya nomor kadoa nama apa-apa ini nampakan abdi eri Pak sang ngok kan saham hidam-hidam Oh luar biasa dia itu dia arep itu enggak apa kopi iya ayah habu iya di luar kangen paragina udah mati rumah apanya ada psalit Oh ya teg gula gularen lahang lahang lahangnya kebakaran ditungguh maksanya kebakaran oh siap pakai properti dulu katanya hahaha hahaha Oh jantan upame ramah anak akang oh ramai mah Oh ya sok iya dadam damal nak iya nyadap bularin mohon aduh teteh aduh siap deh atas atas di dia atas di dia Pak mohon mohon atur nonton ya abis ngingal perkampungannya petah pisan tapi gini dengan jalanan teteh sapoto ngari kaditunam atau sebuntu ya teh keacan diirapan dana-dana panggitadio desa emang panggitadio desa oh mohon maksata upame kadituman terus kayak di lemur ya oh kaditunamu ini masalah buat itu atas saung sekarang di update nguping surna di dt ayah gua harus gua macu walet gua mohon tetep istidias ternanya oh eh paraya katanya mantap itu macu walet mantap gua bumi-bumi lah semara rewahnya kecuali oh hahaha nah paraya pokoknya mah ini saya penasaran ya karena di kampung sini itu katanya tidak jauh dari kampung sini itu ada salah satu gua yang cukup unik cukup bagus namanya Guha walet Guha ciwalet Guha ciwalet pernah pernah masuk pak ke dalam ada makomnya ya Oh jadi di luar Guha itu ada makom makom ada makom dulu baru Guha gitu gua dulu baru makom dulu baru gua makom dulu baru gua pernah Pak masuk ke gua nya Pak pernah kan kampung saya tempat lahir saya oh siap-siap maksudnya sedikit bocoran aja Pak sebelum saya masuk ada apa aja di dalam gua itu Pak kalau di dalam itu kurang tahu ya tapi yang lebih tahu mungkin orang sana ya kuncinya oh ada kuncinya berarti nanti kita laporan dulu ke kuncinya dan kita pengen tahu ya dalaman Guha nya itu seperti apa ya karena banyak orang yang bilang katanya Guha nya itu bagus banyak keunikan di dalamnya sama dengan itu Pak mejaan oh gitu sama ya jadi mudah-mudahan ya kita bisa bisa ya bisa ngelihat bisa tahu gitu atau bisa memungkinkan untuk masuk lah mungkin bisa bisa ya bisa bisa siap-siap Pak saya sekarang mau izin dulu saya ngelihat dulu seputaran sini setelah sini boleh saya mau lanjut ngelihat gua gitu Pak boleh sebetulnya Pak saya tinggal dulu mengapa mengapa ya Assalamualaikum Pak oke coba sini kameramen coba ini seputaran kampungnya dan ini nih ini ada salah satu bangunan yang cukup unik ini tuh tajug kayaknya ya musholla aduh coba coba boleh lihat dulu Pak oke siap siap saya ngelihat ini ada tajug dan ini posisi rumahnya tuh lihat ada aduh mushollanya bagus banget ya ini berada di kolam tengah-tengah kolam ini musholla keren banget ya masya Allah cek dulu ya ke dalamnya saya ngelihat kalau saya lihat musholla itu suka penasaran Mbak Raya aduh nah saya buka dulu oh oh masya Allah lihat mushollanya mantep ini bener-bener cihuy karena ini posisinya kita sambil nongkrong di musholla ini ngelihat kolam tuh rumah pemandangan ke arah sana wah cihuy pokoknya matuh mantep kan wah keren-keren siap jadi sekarang saya mau ngelihat dulu karena pemandangan ke arah sana tuh oh bener-bener cihuy dan ini ada kandang juga ya ini kandang domba kayaknya oke saya balik kesini jadi sebelum saya ngelihat gua ya saya lihat dulu putar-putar disini nah ini tuh bag-baggan nih tampian ini udah cari ciri khas ya kalau di pedesan tuh masih ada bag-baggan siap oh pemandangannya kesini makin cihuy di baraya masya Allah jadi terlihat juga gunung disana ya oh keren banget ini bener-bener saya menikmati banget suasana pagi disini tuh dan terdengar juga dari sini suara air sungai ini gemuruh air sungai nah disitu ada salah satu sungai yang cukup bagus juga ya cuman saya lupa tadi nanya nama sungainya apa mantap nah dan sekarang insya Allah saya akan langsung berlanjut untuk melihat gua ya yang ada di kawasan kampung sini müzik yuk 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 selamat menikmati 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 dia agak kesulitannya ya kalau candaikan pengen masuk saya ini enggak bawa peralatan center coba ya jadi saya bisa melihat es nih langsung ngebrul is Hai terlihatin ke dalamnya cuma ini terserang saja nggak bisa jelas ya harusnya kita masuk ke dalam di saya kebingungan juga ini mau masuk ini kita gak bawa peralatan yang ini kalau dari sini memang kelihatannya kecil padahal ini ke dalamnya katanya ini besar banget dan buahnya ini keren ya keren banget jadi tekstur teksturnya ini yang keren ya bobat tuanya di dalam itu indah banget cuman kita udah ada persiapan jadi Aduh kita ada ini tuh biasa kesulitan juga nah Oke jadi kebawahnya ini air cukup besar ya besar banget daripada ngeliatin sampai sini saja ya jadi buat baraya PR jadi mohon maaf nih ya saya nggak bisa memperlihatkan sampai teruskan ke dalam gua hanya dikarenakan kita gak ada persiapan untuk masuk ke ke dalam ya terutama lampu ini lampu dan juga kesiapan yang lainnya ya karena kita belum tahu tracknya juga jadi kita juga agak kebingungan ya jadi kalau candaikan kita kesininya ini ada yang ngantar gitu orang sini ini yang sudah tahu eh dalaman gua hanya cuman kita dapat informasi bahwa gua sini memang cukup dalam dan di dalamnya tuh indah banget jatuhnya cukup dalam lebar juga keren lah pokoknya cuman mungkin Insya Allah di lain waktu saya bisa datang kembali ke area sini untuk mengeksplor sampai ke dalamnya gitu jadi buat berpen terima kasih nih ya Tuhan mengikuti kemudian perjalanan saya sampai ke kawasan Kampung Kampung Legok Sawah ya Kampung Legok Sawah Desa Lemur Sawah Bangun Sari Kecamatan Bandar Kalong Kabupaten Basis Maletor ke Jawa Barat dan salah satu Guha yang saya kunjungi sekarang ini adalah Guha Cewija dan kesebelah sana juga masih ada sebenarnya katanya lubang guhanya jadi ada beberapa lubang guha disini ya saya pun sampai takjub ya ini bisa dikatakan kampung atau kawasan desa Wangun Sari sini bisa dikatakan kampung seribu gua ya karena disebelah sini juga masih ada ternyata lubang guhanya mungkin sama dengan yang tadi ya masih nyambung nah sebelah sini kita cek lagi ya aduh Yes 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 lumayan rumpil ini jalan ya yes eh eh lo lo kan Masa Oh Barang Udah Sini Oke Oke Wow Ini Eta Wow Wow Jadi Di sini juga masih Jadi lubangnya ada dua Ada dua titik lubang Nah Jadi bisa dari sebelah sini nih Kita masuknya Nah Ini dia seputarannya Jadi cukup Serem juga ini Masya Allah Ini ada jalanan ini kayaknya Nah Aduh Oh Oh iya Kalau yang ini Kayaknya Buat masuknya agak lebih lebar Set Jadi lubangnya ini lebih lebar lagi Masya Allah Masya Allah Jadi ini Pertualangan Coba Masuk ke situ Buat ngonceng Masuk ke situ Masuk ke situ Luar biasa Luar biasa banget Hmm Keren ya Ini guanya keren banget Wow Ini sungguh menakjubkan benar-benar Keren 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 Oh Oh Jadi kalau sandikan ini Enggak penuh dengan air Kita bisa langsung masuk Ya melihat ya Ini area seputaran guhanya disini Nah Ini guanya indah banget ya Pokoknya Petualangan kali ini Masya Allah Sungguh puas banget Di pagi hari ini Saya bisa berkeling Di kampung legok sawas ini Dan saya bisa melihat Salah satu gua yang ada disini Padahal di kawasan kampung sini itu Khususnya di desa wangusari itu Banyak ya kang gua itu ya Ada empat gua malahan Dan ada yang Ini tuh gua apa Ciwija Ini gua Ciwija Terus gua Haciwalet Terus gua 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 lalai Dan Gua apalagi Gua sodong bangkung Gua sodong bangkung Katanya Oh jadi Guanya banyak banget Dan selain gua Disini pun Banyak air terjun Atau curug ya Dan salah satunya Pernah saya kunjung itu Pernah saya kunjung itu Adalah curug Apa kemarin ya Tuh Curug yang Curug Kedus Curug Kedus gitu Jadi Untuk desa wangusari ini Adalah salah satu desa Yang punya potensi Wisata yang sangat luar biasa ya Dari Selain dari keindahan Alam pedesaannya Potensi wisata yang ada disini itu Sangat-sangat luar biasa Dan salah satunya juga Ada Gua Keramat Yaitu Gua Walet ya Yang di Sebelum masuk ke Guanya itu Ada makam Makam sejarah Atau makam keramat gitu Nah Jadi Karena ini kan Saya gak bisa ngeksplor semuanya Karena jarak juga Cukup lumayan Agak berjauhan Jadi Mungkin pertemuan Pada kesempatan kali ini Dicukupkan sekian dulu nih Bareper Karena Saya gak Gak ada persiapan sama sekali Untuk masuk ke dalam Guanya Padahal Dari setiap Informasi yang saya dapat Dari warga disini Yang sudah pernah masuk Kesini Dalam Guanya ini Sangat-sangat indah Pokoknya Mas Saya itu sebenarnya udah geregetan Pengen masuk Tapi karena Persiapan yang sangat minim Jadi Saya Terpaksa Ya Saya Dengan terpaksa Saya tidak Tidak Masuk Jadi mudah-mudahan Nah di lain waktu Saya bisa mengeksplor sampai ke dalamnya Oke buat kalian Terima kasih Setelah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh